dan bagaimana cara membuat efek teks cair atau liquid di dalam filmora silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai pertama-tama kita masuk ke menu media kemudian sample media dan kita pilih sample color kemudian di sample color kita scroll ke bawah dan pilih gradient 2 tarik ke timeline kemudian jika sudah kita klik zoom to fit timeline kita kunci dulu di layer gradient 2 dan kita pilih blue color kita tarik kembali ke dalam timeline kita atur posisinya pada jendela preview dengan di drag dan tarik ke bawah seperti ini jika sudah masuk kembali ke sample color dan pilih gradient 3 kita tarik lagi ke timeline dan kita atur posisinya sehingga menjadi seperti ini klik efek dan kita ketikan disini water enter kita drag dan masukkan ke timeline dan posisikan efek water ini di layer paling atas double klik kemudian ganti nilai emboss nya ini menjadi 0,40 enter dan ok kita bisa play dulu kita kunci dulu layer efek water tahap berikutnya kita akan membuat image yang berupa text atau gambar yang berupa text caranya teman-teman geser timeline ini ke sebelah sini kemudian kita masuk kembali ke sample color media dan teman-teman pilih color warna hitam scroll ke atas jika sudah teman-teman drag dan tempatkan disini masuk ke title dan pilih default title drag dan taruh di atas background warna hitam ini double klik atau klik kanan pilih advance edit kita ganti text ini menjadi masuk ke animasi dan kita pilih no animasi berubah jenis font menjadi impact kemudian atur ukuran font menjadi 240 ok tahap berikutnya kita akan membuat ini menjadi sebuah gambar dengan cara klik snapshot ok maka dia akan tampil di menu media folder dan snapshot kita akan hapus ini dengan cara block dan klik kanan delete kita pilih add track dulu kemudian adjust track height kemudian pilih small dan kita tarik snapshot ini ke dalam layar paling atas double klik pada compositing blending mode kita ganti menjadi darken ok kita bisa play terlebih dahulu berikutnya di layar gradient atau warna kuning kemudian biru kita akan memberikan effect motion dengan cara teman-teman bisa atur terlebih dahulu double klik layar 3 gradient 3 atau warna kuning kemudian kita atur ke atas dengan anak panah kemudian pada layar biru double klik dan kita atur ke bawah dengan anak panah seperti ini kemudian teman-teman masuk ke animasi preset dan pada layar biru kita pilih move to top double klik kemudian pada gradient 3 double klik kita pilih move to bottom double klik dan hasil akhirnya adalah seperti ini silahkan teman-teman bisa kembangkan dan explore sendiri saya yakin hasil editing teman-teman lebih bagus daripada ini dan demikian tutorial cara membuat efek cair atau liquid di filmora apabila video ini bermanfaat silahkan teman-teman bisa subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf teman-teman selamat menikmati selamat menikmati